Lalu di Istanbul, Turki, deklarasikan Jerusalem Timur sebagai bukota Palestina. Deklarasi yang juga dihadiri oleh Presiden Indonesia Joko Widodo ini menganggap keputusan Washington tersebut sebagai tanda penarikan Amerika Serikat dari perani sebagai sponsor perdamaian Timur Tengah. Deklarasi yang disepakati 57 negara Islam anggota OKI ditanggapi dingin Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Ia menganggap deklarasi tersebut tidak berdampak banyak bagi Israel. Kita akan berbicara dengan kemalangan belakangan di지를aylli dengan kemalangan dan untuk menganggap kemarahan dan kemudian tersebut. Dan untuk mengingatkan kemalangan dengan kemalangan dengan kemalangan di flash berjayaan di Israel. Kita akan menganggap kemalangan di Israel yang kurang dipercayaan di Perlindungan dan kemalangan dik 37.